Buku Pong, balik lagi di Bukuno Nippon! Balik lagi, kita di Buku Pong Trip Buku Pong Trip itu berarti kita pastinya mau jalan-jalan Dan kali ini, sekarang kita lagi ada di mana, Syacro? Ya, sekarang kita ada di Nagano Keng, kita harus Kita harus apa? Harus antar, nggak hanya gitu Bentar, bentar, sebelum kita ke sana Ini orang mau beli tiket ke mana, Syacro? Yang ke atas Ke atas apa? Apa nama lokasinya? Lokasinya? Senjousuki Senjousuki Car Jadi, Senjousuki Car itu adalah Pegunungan yang mirip kayak di Eropa Pegunungan Alpengis Sepal Gunungan Alpengis Sapi di Jepang Lihat tuh, orang Oh, panjang banget, Syacro? Iya, dong Gila, panjang banget, serius? Ini bus-bus Oh my God Mereka mau naik bus tuh Tapi sebelumnya, kita harus dapat tiket Gila, panjang banget ini Orang naik bus ini Buset dah Kalian gak tau padahal aku dari Tokyo Tadi keluar dari rumah jam 2 pagi Sekarang jam 6 Aku nyetir 4 jam Non-stop Tapi pas udah nyampe Lihat ternyata orang banyak banget Coba Rame gini Aduh Oh, masih muter-muter, Syacro Sampai kesana Oh my God Aduh Ini buat beli tiket doang sepanjang ini, Syacro Buat beli tiket doang nih, nganterian panjang banget nih Penuh perjuangan Gak dingin sama sekali Dingin banget ya Gak dingin sama sekali Dingin apa gak dingin sama sekali Ini ada parkiran kok disini gak kosong? Oh iya Kenapa? Tadi kita gak masuk sini aja ya Iya, iya Oh nih, panjang banget nih liat parkiran Parkiran lagi Nganteriannya Habis ini Kita beli tiket roadway sama bus Terus Kita ngantri lagi disini Buat naik bus My God Harganya satu orang 4.200 yen Termasuk roadway dan biaya bus Jadi 12.600 yen 12.600 yen 1.500.000 Eh, akhirnya bisa naik bus Cari tempat duduk, kaya tuh Oh, boleh Boleh, dimana aja boleh Nah, dimana aja boleh Oke, saya akan duduk di sini Begabong, kita udah nyampe di atas Tapi mesti naik roadway lagi Coba kita lihat ya Aku nomor 91 Cacau nomor 90 Big Boy nomor 92 Itu jam berapa ya nih? Roadway kita naik jam Jam 9.12 9.11 9.21 9.21 Itu, itu, itu Oh, iya Spermuni itu lagi Oh, cool Kita udah mulai naik roadwaynya Oh, gila keren banget Seneng banget Seneng banget bisa bawa kalian kesini Soalnya ini emang lokasinya susah banget Kita jangkau kan Gila tuh Oh my god Oh, boleh, boleh, boleh Asli pemandangannya keren banget ya, pak Seneng banget ya, jok Pemandangannya keren banget ini Asli Serius, saking kerennya ini Ini view-nya kayak, kayak gak asli gitu Kayak, apa ya Kayak Apa sih sebutannya Seneng? Ini apa ya Kayak foto studio gitu Iya Serius, bener, keren banget ini Tuh, 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 tuh Tuh, 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 tuh Lihat orang, nih, 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 nih Jalur di sini kan Jalan di sini, jalan di sini Terus naik ke atas Ke atas Kita sekarang lagi, ini Menuju ke puncak gunungnya Kita mau coba Menaklukkan Pegunungan Senjouski ini Sebenarnya juga kita Bisa Camping di atas Di ujung sini Kalau seandainya Kita punya ini Barang-barang Buat, ini kayak tenda Buat camping lah Yang puncak Yang puncak, ya Ada apa? Ada apa? Oh, ada peninggalan apa itu? Dan ukurannya Bisa Kalau Suribu Satami Jadi Namanya Senjouski Oh, Senjouski Senjouski Jadi Sen itu kan seribu Jo itu Ukuran Tataminya itu loh Tataminya orang Jepang, tau kan? Satu tataminya berapa? Yang 1,62 meter persegi Iya Guys, kita udah sampai di Pertengahan Senjouski Kauru Wow Keren banget Total lihat Gila keren banget ini Serius Jangan dorong aku Masli Keren banget ya Iya Mantep Pokoknya Jos lah Ini kita masih berusaha menaklukkan ya Pegunungan Senjouski ini Orangnya banyak banget Jadi gak bisa cepet-cepet nggak usah cepet-cepet, yang penting menikmati gimana Caco? capek? segar? segar? seriusan kamu? iya, soalnya anginnya tinggi tapi mataharinya panas kalau aku lapar, berharap di atas ada MACD gitu kalau nggak kepsi, atau bisa pesen ini, Uber Eats Caco, lihat, itu lho batu yang di atas itu apa batu? itu yang di depan kamu wow, bagus deh, aku segar banget big boy sombong sebenarnya, dia itu udah capek iya, tapi dia pura-pura bilang, eh, semenit, semenit, semenit gitu sebentar lagi, ini jarang-jarang kita naik gunung kan bisa kasih lihat ke Bokupong tapi kali ini, kita punya kesempatan yang bagus dengan cuaca cerai yang sangat mendukung jadi kita bisa menaklukkan senjus gini paling penting apa? paling penting itu cara nafas oh, Caco lagi ngajarin gimana cara naik gunung di Indonesia kayaknya teman-teman Bokupong lebih profesional dibandingkan Caco deh kayak gini jadi kalau ada getaran suara itu kan ada gelombang tuh terus kalau ada getaran tiba-tiba salyunya jatuh gitu tapi kalau di sini kita teriak-teriak batu di atas ini bukan jatuh ini percaya kamu? percaya? kita teriak apa ya? teriak? ahoh gitu nggak kepsi gitu akhirnya kita udah nyampe akhirnya kita udah nyampe akhirnya kita udah nyampe puncak puncak akhirnya kita udah nyampe di puncak guys di tengah-tengah itu ada lubang gitu kayaknya coba kita lihat yuk dari semua ini yang paling aku suka ya kalau naik gunung di Jepang itu rutenya rutenya itu bener-bener memadai ya bersih ya bersih rapi gitu walaupun dia naik gunung hiking gitu tapi bener-bener masih bisa gitu buat nenek-nenek kakek-kakek buat naik gunung bahkan ini kayak bocah-bocah di belakang ini nih bisa naik gunung ini umurnya berapa nih? paling 5 tahun gitu iya kan? iya masih bisa naik gunung loh dan waktu kita crossing mereka bilang konnichiwa gitu kan? iya dan gantian gitu mereka tau lah maksudnya sopan santun mannernya naik gunung kayak gimana tapi itu yang aku suka yang paling penting itu sebenarnya fasilitasnya itu memadai jadi naik gunung itu walaupun buat pemula beginner gitu kan ya banyak pemandangan yang bagus jadi pemula juga bisa naik karena masih bisa karena rutenya itu udah disiapin sedemikian rupa Indonesia juga banyak gunung yang bagus-bagus kan tapi sayangnya rutenya mungkin perlu perlu di apa ya direvitalisasi dibagusin lagi gitu supaya lebih banyak orang yang bisa kunjungin sayang kan pemandangannya bagus-bagus kayak gini nih kalau seandainya rutenya gak bagus gak semua orang bisa kesini dan gak ada sampah-sampah juga kan? iya sih gak ada sampah tetap ya jaga lingkungan jaga lingkungan oh iya belum lihat ya nih tuh bajunya buku no nippon kamu ngapain kesini kamu kayak bocah coba serius ini anak kayak bocah naik ke atas gunung tapi susun ini susun batu-batuan gitu kita lagi ada disini buku pong kita makan dulu ya makan dulu ini roti roti gimana rasanya enak kak? enak apapun jadi enak si? itu telanjang warnanya enak ada orang telanjang di belakang kita wang bilang kayak semang big boy suka telanjang udong rasanya jadi enak lah kayaknya makan apapun disini enak deh iya kalau bawa kapnamen gitu kayaknya enak deh iya itu pasti enak udong sepsi meg di berikutnya kita mau naik ke puncak yang paling atas itu pengen berdiri di atas gitu kan menentangin tangan aku sama si aco gitu kayak titan ikan titan ikan di laut kalau kita di gunung gitu banyak pebatuan loh ini kamu gak apa-apa si aco gak takut kamu wow pemandangannya gila itu loh keren iya wow super oh mana-mana oh iya tuh batu-batuannya itu loh ini orang Srilanka satu ini bener-bener crazy gila tiap kali pasti dia itu berusaha pengen keluar dari jalur gak mau ngikutin aturan ini anak satu kayaknya perlu digitak dulu nih biar ngerti nih ya memang ini anak satu susah ngurusnya beneran iya kan cacok iya makanya balik lagi dia ke jalur sini cacok ayo aku takut loh ayo wow gila pemandangannya ini loh oh my goodness maya sisi ya bener-bener kayak bukan asli ini aku kehabisan kata-kata buat ngejelasin pemandangan ini ini kalau hujan gitu kan air turun terus airnya bakalan ngalir ke jalur yang warna putih ini terus sampai ke kota sana dan akhirnya nah sumber air sudekat gila ini keren banget ini tapi serem banget gimana ya hah cacok kamu masih bisa-bisanya ini ya buat bikin story hah kakiku udah merinding takut let's go tapi jangan khawatir kita harus berani kita harus menalukan gunung ini ya bareng-bareng gila ini seriusan orang gila oh my god cacok bokong kamu cakep amat sih bulet udah gila kita baru nyampe seperjalan tapi asli nih nih bukan buat pemula serem banget karena jalurnya itu udah licin gitu apalagi aku pakai sepatu harian bukan buat naik gunung dan tanjakannya itu serem banget akhirnya kita udah nyampe di top of the top udah nyampe ke puncaknya dan ternyata disini macet guys lihat belakang sini orang banyak banget akhirnya 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 seriusan tadi itu serem banget gila itu itu udah nanjak banget miring banget kita cuma punya satu injakan gitu batu-batuan kayak kalian nonton film apa ya kayak yang climbing gitu loh serem banget asli aku juga bingung antara lanjut atau enggak tapi karena Shaco mau lanjut akhirnya kita berhasil nyampe di puncak bener-bener puncaknya nih kalau ditanya masih mau kedua kali kayaknya gak deh serem banget wuh gila perkotaannya itu loh gila cuman batu ini kayaknya susah ditaklukkan ini buat narukin batu ini kayaknya belum saatnya mungkin next time ya lihat bawah oh my god buat kalian yang masih belum like video ini segera like video ini like subscribe yang belum subscribe dan komen ya oke jangan lupa di share juga karena ini bener-bener pertaruhan dengan nyawa bener-bener wajit banget bener-bener wajit oke udah banyak yang nunggu di belakang kita lanjut oke let's go share jalan pulang ternyata kita menemukan jalan yang lain jadi kita mulai jalur ini untuk pulang turun ke bawah nyampe ke rope jangan kemana-mana ya tetep stay tune sayang sayang pelan-pelan sayang jangan tinggalin aku sayang jangan wajit nanti wajit wajit udah nyampe dia di sana ternyata semangat 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 coco oke sayang aku menunggu kamu menunggu kamu ya aku mendukung kamu oke eh jangan tinggalin aku wait wait for me berikutnya kok bisa kalau naik gunung yang mungkin kita bisa nginep disini kali ya kan ada tuh kayak di film-film gitu nginep di bawah batu-batu gitu kan ini batunya asik loh sebenarnya anget lagi bukan anget ya, adem di dalam oh gila, lihat depan aku nih ini bener-bener climbing apa hiking ini aduh pemandangannya, serem sih kalau yang takut kalau buat orang yang takut ketinggian fobia, kayaknya agak serem oke ada orang katanya tadinya aku takut ketinggian juga tapi karena dorongan dari jadi aku bisa gila masih jauh banget ya gila, jauh banget yaudah wah, disana tuh masih serem banget bagian disitu tuh kalau kalian bisa lihat bagian sini masih serem nih gila gak ada pengaman gila kita salah pake jalur jauh banget ini dua kali lipat lebih jauh dan lebih ekstrim karena gak punya pengaman juga tuh lihat pemandangan tuh koyo momiji sayang jangan tinggalin aku kamu ke sana hanica sini takut serem berhasil menalukan liat aku berhasil menalukan hih scary serem ayo cabut 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 kalian lihat ini pemandangan savananya akhirnya kita udah sampai di bawah ternyata kita dibohongin sama kakek nenek yang tadi jalur ini lebih parah maka waktu sampai 2 jam kayaknya sekarang orang juga ada banyak lagi yang penting kita cepat dapat terus bisa turun ke bawah cari makan lapar banget silahkan masuk udah 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 operetta yaa arigatou gozaimasu arigatou gozaimasu yaa arigatou gozaimasu yaa rasta 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 buku bong sampai disini dulu video kita kali ini ya semoga kita ketemu lagi di video berikutnya semoga bisa menghibur kali ini aku yang nutup sendiri thanks for watching in oh space mountain bye bye semangat sayang muda gimana ngapapap muda ames Sampai jumpa di video selanjutnya.